berjumpa dengan saya disini Pembesar pada video kali ini kita akan membahas cara membuat judul tabel pada MS Word atau header MS Word muncul berulang secara otomatis pada setiap pergantian halaman baru satu buah tabel pada lembar kerja MS Word adakalanya tidak cukup untuk dimuat pada satu buah halaman oleh sebab itu tabel tersebut harus dilanjutkan pada halaman-halaman berikutnya berikut ini ada cara yang paling mudah untuk membuat judul tabel muncul secara otomatis pada setiap pergantian halaman baru kita hanya cukup mengatur pada menu yang sudah tersedia pada sistem aplikasi MS Word yang kita miliki dengan demikian kita tidak perlu lagi menambahkan header atau judul kolom-kolom tabel secara manual untuk setiap pergantian halaman baru pada lembar kerja MS Word karena sistem yang ada pada MS Word itu sendiri secara sudah secara otomatis akan menuliskan header sesuai dengan yang kita inginkan ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapat jika kita bisa mengatur header secara otomatis yang digunakan dalam MS Word yang pertama kita tidak repot lagi menuliskan header pada setiap halaman baru kemudian yang kedua perbaikan pada judul tabel itu cukup dilakukan pada judul yang paling atas untuk tiap-tiap tabel yang berbeda judul tabel pada halaman selanjutnya akan mengikuti dengan setelan sendirinya kemudian yang ketiga tinggi rendahnya baris pada judul tabel itu secara otomatis akan mengikuti setelan pada halaman-halaman sebelumnya baiklah pemeriksa sebelum kita lanjutkan ke pembahasan bagi anda yang baru bergabung pertama di channel ini silahkan dukung channel ini agar lebih berkembang dan bermanfaat bagi sesama caranya tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar anda tidak ketinggalan update terbaru dari video-video kami terima kasih untuk teman-teman yang telah berkenan memberikan dukungan mudah-mudahan dengan dukungan anda semua channel ini bisa memberikan banyak kemanfaatan bagi kita semua oke langsung saja kita lanjutkan ke pembahasan ini ada satu contoh tabel ya tabel yang saya contohkan disini adalah tabel inventaris ruang ini adalah sebuah tabel di mana tabel tabel ini hanya terdiri dari satu halaman kartu inventaris ruangan ini hanya memuat 10 baris isian ya ke bawah itu ada 10 baris dimana apabila harus ditambahkan baris ke bawah lagi maka dia akan turun ke halaman berikutnya atau akan dilanjutkan ke halaman berikutnya ini untuk menambahkan baris anda bisa blok kemudian tekan layout kemudian insert insert below oke tambah lagi misalnya ya anda membutuhkan 20 misalnya nah pada saat ditambahkan seperti ini maka di halaman berikutnya itu judul dari tiap-tiap kolom ini ini tidak secara otomatis muncul karena kita belum setting kita belum setting ini bisa dilakukan anda menulis secara manual bisa tapi akan sangat menyulitkan apabila tabel itu banyak halaman kebawah oleh sebab itu ada cara yang lebih simple untuk menambahkan judul dari tiap-tiap kolom ini atau header tabel supaya muncul secara otomatis pada halaman-halaman selanjutnya caranya adalah barisnya kita blok kemudian klik kanan kemudian masuk tabel properties kemudian kita menuju row ini ada tulisan row di atas ini row kemudian kita pilih repeat as header row at the top of each page ini kita cintang disini supaya row ini yang ada di tabel ini bisa muncul secara berulang-ulang sejumlah halaman yang dibutuhkan misalnya tabel ini membutuhkan lima halaman maka kelima halaman akan dituliskan judul yang sama setelah itu kita pilih op maka nanti pada halaman yang yang kedua juga akan muncul judul yang sama ya ini sudah muncul ini kalau kita tambah lagi halaman yang ketiga dan seterusnya nanti akan muncul seperti itu misalnya kita tambahkan lagi baris ke bawah sampai beberapa halaman mungkin ya nah ini muncul lagi cukup simpel teman-teman untuk bisa menambahkan header tabel agar muncul setiap halaman oke demikian teman-teman pembahasan pada tutorial kali ini apabila ada pertanyaan atau hal-hal lain yang sekiranya perlu didiskusikan silahkan tulis pada kolom komentar di bawah ini jangan lupa ikuti terus video-video menarik kami selanjutnya semoga bermanfaat bagi anda dan bermanfaat bagi kita semua terima kasih terima kasih terima kasih